Tapi mengingatkan yang tadi saya ceritakan sebagai perjuangan konkret mencari-cari dan kritik terhadap orang-orang yang seakan-akan pokoknya harus pastian hukum, harus hukum itu tertinggi dan lain sebagainya itu seringkali lupa dengan akar dari negara hukum Indonesia dan juga diskursus tentang rule of law secara umum. Dan sebenarnya bisa kita tarik lagi ke soal rule of law dalam tradisi common law dan restart dalam tradisi negara-negara civil law yang bisa kita diskusikan panjang tapi singkat kata sebenarnya kan intinya adalah pembatasan kekuasaan oleh hukum dan perlindungan pemenuhan hak asasi manusia. Sebenarnya itu intinya. Ketimbang kita, saya sering mengingatkan mahasiswa S1 yang jangan hafalin tuh equality before the law, supremacist law, nggak usah dihafalkan. Intinya kita harus paham dulu bagaimana ide restart dan negara hukum dan rule of law ini timbul dalam kompet Indonesia itu lebih spesifik. Kita juga tidak bisa bilang, oh kita rule of law atau kita restart kemudian berhenti di situ. Tapi kita harus melihat bagaimana di Indonesia gagasan ini juga berkembang. Satu yang sering kali dijadikan acuan ketika kemudian mau bilang bahwa ngejarah hukum tak hanya soal definisinya daisi atau stall dan lain sebagainya yang juga Prof. Gindi sering bahas gitu dalam makalah-makalahnya adalah dari Tamanaha ya, Tamanaha tahun 2004 yang mencoba mengambil benang merah dari berbagai aplikasi rule of law di berbagai negara mulai dari zaman Yunani sampai dengan modern, bahkan juga aplikasinya dalam soal pembangunan hukum. Ia berbicara soal inner conception of rule of law sampai ke yang tebal atau particular conception of rule of law. Dan ia juga berbicara soal formal versions dan substantive versions. Barangkali ini juga membantu kita. Sekali lagi buat saya ini apa namanya alat bantu ya, tapi yang kemudian mengkontripskannya sebenarnya banyak ulasan Prof. Gindi dalam buku ini. Kita berbicara bagaimana mulai dari rule by law waktu awalnya, nomor satu saya tulis di depan ini, ini mengkopi saja dari bukunya Tamanaha sampai dengan ketika kita berbicara ke yang tebal sekali dan substantif yaitu kita berbicara sampai dengan bahkan social welfare. Dan tentu kita tidak terkejut ketika kemudian dalam buku-buku lainnya Prof. Gindi juga membahas ini, misalnya soal welfare state ini, bagaimana konstitusi kita sebenarnya mengandung gagasar-gagasar itu sampai dengan konstitusi hijau. Jadi saya pikirnya sebenarnya banyak sebagai suatu pola yang digambarkan oleh Tamanaha ini, kemudian kita bisa lihat aplikasinya dalam konteks Indonesia. Nah, tadi kita sedikit atau saya sedikit mengingatkan Ibu Bapak yang terhormat dalam ruangan Zoom dan Youtube ini soal restart dan rule of law. Dan kemudian mengingatkan negara hukum Indonesia sendiri sebenarnya juga tidak tertamertah copy-paste dari restartnya Belanda, bukan Belanda ya, tapi kita ambilnya karena dalam konteks post-kolonialisme dari Belanda, tapi sebenarnya kan bukan dari situ, melainkan tradisi panjang yang bisa diperitakan mulai dari zaman Napoleon, Jerman, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih, dan kemudian kita bisa berbicara tarik-menariknya, gagasan rule of law dari common law juga masuk ke Indonesia, tapi sebenarnya Indonesia mengandung suatu konteks tersendiri. Supervisor saya, Veronica Taylor, Prof. Jimny, yang tersebut saja juga kenal dengan sangat baik, sering mengingatkan Indonesia itu, kita harus melihatnya secara konteks tua loh. Indonesia bukan, tidak memfotokopi restart, tidak memfotokopi rule of law, tapi ada konteks negara hukum Indonesia. Nah, kita tahu di Undang-Undang Dasar juga sudah dibahas dengan mendalam, tapi yang sangat menarik dan jadi satu kacamata khusus ketika saya coba membahas ini lebih dalam, adalah pandangan juga dari Janine Lab, yang menyoroti secara khusus dalam studi-studinya mengenai negara hukum Indonesia, mulai dari tahun 50-an, 70-an, kemudian juga sampai 80-an, dan seterusnya, sampai beliau meninggal dunia, menyoroti bagaimana uniknya negara hukum Indonesia itu dalam perjalanannya bicara asosiasi profesi, dan lain sebagainya, LBH, yang kemudian berkembang jadi LBHI, dan lain sebagainya, tapi ia menyoroti ada karakter negara hukum Indonesia yang sangat kuat menggambarkan relasi antara negara dengan civil society. Itu yang membuat negara hukum Indonesia, menurut Daniel Lab, hidup dinamis. Ada yang dominan sekali diskors negara hukum, tentu saja pada masa Orde Baru, tapi ada perlawanan-perlawanan kecil, kecil dalam tanda putih, yang mencoba untuk memberikan alternatif diskors soal negara hukum itu. Itu yang dilakukan waktu itu oleh senior-senior sebagian sudah berpulang, seperti Yap Yang Hin, Atan Diyun Nasution, dan lain sebagainya. Dan itu karakteristik penting dari negara hukum Indonesia, yang terus berkembang, jadi nggak berhenti di tahun 1945 dengan pernyataan restat, bukan mastat, gitu, tidak berhenti di situ. Tapi berkembang terus, sehingga akhirnya sampai sekarang ini. Dan saya bagi sedikit, kita akan menajang di sini, empat babak negara hukum Indonesia, yang kita bisa lihat, pertama negara hukum dan revolusi, tahun 1945 sampai tahun 1956, kemudian negara hukum dan demokrasi terimpin, kemudian nanti saja negara hukum dan Orde Baru, dan yang terakhir negara hukum dan reformasi. Dan buku ini yang sebenarnya kemudian bisa menguraikan utamanya bagian yang keempat, tapi tentu tidak meninggalkan bagian lainnya. Nah, refraksi dari bacaan buku ini, maupun apa yang coba saya gali mengenai perkembangan dinamika negara hukum di Indonesia adalah, bagaimana akhirnya negara hukum Indonesia itu, karena saya benar-benar ambil kaca matanya, dan ini live juga ya, dia adalah ruang berdirelasi negara dengan masyarakat sipil. Karena gagas utamanya itu tadi, pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Nah, tapi sebenarnya aktornya itu banyak sekali. Kita tidak hanya berbicara soal tentu saja aktor dominannya adalah negara, tapi kita juga bicara masyarakat sipil, bicara korporasi juga, dan ini makin marak ya belakangan ini. Kemudian entitas asing, dan kenapa entitas asing saya kelompokkan tersendiri? Karena kita juga tahu cukup banyak proyek, rule of law proyek di Indonesia. Judulnya bisa macam-macam, bisa akses ke justis, atau kadang-kadang blatant, rule of law, dan mereka tentu saja mempengaruhi, ada positif, ada negatifnya, tapi saya kira sebagai sebuah diskursus akademik, karena dengan itulah kita sekarang, kerangka itu yang mengantarkan kita berbicara pada hari ini, diskursus akademik, semuanya penting untuk membangun negara hukum Indonesia. Tapi yang tak kalah penting adalah masyarakat sipil ini. Dan masyarakat sipil ini saya tidak berbicara soal ornok saja, tapi juga misalnya asosiasi advokat, yang perkembangannya juga menarik, jadi berantakan jadi satu, kemudian berantakan lagi, dan sekarang terus berproses. Semua ini sebenarnya menggambarkan aktor-aktor dari negara hukum Indonesia. yang saya coba tangkap adalah pasca Orde Baru, ternyata cukup banyak aktor baru, yang di masyarakat sipil, yang bertarung secara gagasan dengan entitas asing, korporasi, dan lain sebagainya, yang membentuk negara hukum sampai dengan saat ini. Nah, kembali ke buku kita. Buku Prof. Jimli Asyidisi itu mengingatkan bahwa negara hukum itu bukan soal definisi, tapi harus dilihat dalam praktik. Makanya kumpulan isinya adalah kumpulan tulisan yang saya senang sekali, kita bisa lihat ya, dari website-nya Prof. Jimli juga, Prof. Jimli ini yang saya coba teladani, saya coba ikuti, saya tiru ya Prof ya, karena bagus sekali adalah untuk setiap diskusi seperti ini yang beliau ikuti, sebuah catatan tertulis. Saya coba tiru tidak sepenuhnya dari Prof. Jimli dalam hal ini, dan saya bersyukur bahwa ini kemudian dikumpulkan dalam satu buku ini. Karena ini memotret bagaimana ternyata itu tadi. Nggak bisa kita berhenti di Indonesia adalah negara hukum. Gitu loh, pasal dalam undang-undang dasar. Nggak bisa gitu. Bahkan kemudian mesti direfleksikan dalam praktik bernegara sehari-hari. Nah, saya ambil-ambil nonton bagaimana seringnya tersesatnya kita dalam mengistilahkan negara hukum, dalam menggunakan istilah negara hukum untuk kepentingan masing-masing. Boleh kepentingan politik, boleh untuk apapun. Yang seringkali kita menempatkannya bukan dalam konteks kerangka analisis yang baik, secara akademik. Padahal karena secara akademik, konsep negara hukum ini yang sangat penting disuruh untuk diletakkan di berbagai aspek ketatanegaraan. Nah, jadi saya coba ini aja mengingatkan untuk ibu bapak, kawan-kawan yang mungkin belum sempat buka lagi buku ini. inilah yang saya dendam di tempat kata kunci tadi munculnya dalam pengelompokan isu-isu yang Prof. Jimli bahas dalam buku ini. Nah, meminjam empat pengelompokan ini, kalau kita coba melihat sekarang, untuk melihat relevansi buku ini sampai sekarang meskipun habis dijual, tapi relevansinya masih luar biasa, karena kalau kita lihat dengan kondisi negara hukum Indonesia saat ini, menggunakan empat kata kunci tadi. Demokrasi, HAM, MK, Pembangunan Hukum Nasional. Nah, dalam hal demokrasi misalnya, ini suatu indeks yang sedang sering sekali dikutip lagi hits, tapi saya kira ini paling enak juga untuk diambil, tentu saja banyak sekali acuan lainnya, tapi indeks yang saya tampilkan di depan ini dari The Economist Intelligence Unit itu sangat menarik karena bisa membantu kita untuk memahami ini apa yang terjadi dengan negara hukum Indonesia pada saat ini. Kita ambil bijalah-bijalahnya dulu. Pertama, bahwa ternyata demokrasi Indonesia turun jeblok. Kita sekarang berwarna biru muda karena afloat demokrasi katanya. Kita ini menurut ukurannya The Economist Intelligence Unit tersebut. Nah, jadi catatan naratifnya adalah, kalau tadi catatan yang sifatnya apa, kuantitatif gitu, kita punya fakta bahwa ruang bagi masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintahan itu makin lama makin pentit. Trend ini mulai terbaca sebenarnya sejak 2016. yang sering diistilahkan dalam berbagai paper dan diskusi Shaking Space of the Civil Society. Dan saya kira ini yang juga kita harus masukkan dalam satu faktor untuk membaca negara hukum. Dan juga saya kira ada fakta lain soal terputusnya asir-asir rakyat dengan legislator. Meskipun pemilu berjalan lancar dengan angka voters turn out yang baik dan lain sebagainya. Gejalanya apa? Banyaknya RUU yang tidak partisipatif. Kebetulan diskusi berikutnya yang akan membahas buku Prof. Jimli yang lainnya adalah soal uji formil. Nah, saya kira dalam diskusi yang berikutnya itu akan banyak terbahas soal itu. Bagaimana uji formil juga menjadi penting karena ternyata makin banyak RUU yang tidak partisipatif, dibuat dengan buru-buru dan lain sebagainya. Contohnya, resisi undang-undang KPK yang sekarang sedang di uji formil juga di Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, jangan lupa ada tren korupsi yang masih tinggi. Diwarnai dengan pelemahan KPK. Dan, semuanya pelanggaran HAM dalam konflik yang menyangkut pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam konteks itu, saya kira kita perlu juga berbicara soal state capture corruption yang belum tentu berarti tindak pidana. Tindak pidana dengan kualifikasinya dalam Undang-Undang Kipikor. Tindak pidana korupsi. Tapi, dia nyata sekarang makin lama makin terlihat. Salah satunya dengan di jalan munculnya Undang-Undang yang tadi saya sebutkan. Dan state capture corruption ini dimungkinkan karena ada aktor-aktor formal dalam institusi demokrasi Indonesia yang ternyata begitu kuat kelindannya. Dengan yang tadi saya sebutkan, makanya penting untuk mengurai aktor negara hukum itu kita akan naif kalau kita bilang, oh pemerintah, dan DPR. Kemudian ada lembaga judikatif. Kemudian ada masyarakat sipil. Itu tidak berhenti di situ. Kita berbicara soal korporasi. Kita berbicara soal lembaga-lembaga internasional dan lain sebagainya. Nah, state capture ini yang makin lama makin kelihatan, gejala terkuatnya adalah tentu saja revisi Undang-Undang KPK. Yang ujungnya ini sudah kelihatan kan salah satunya. Yaitu misalnya keluarnya SP3 perdana KPK yang dulunya tidak dimiliki karena alasan-alasan khusus dan sudah diberi, apa namanya, sudah ada justifikasi konstitusionalitasnya juga oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian dibongkar dalam revisi Undang-Undang KPK yang dibuat oleh sesuai pasal 20 Undang-Undang Dasar kita tentu diolah pemerintah dan DPR, tapi tentu tidak berhenti di aktor formal. Nah, ini yang namanya sebenarnya state capture corruption. Dia mungkin bukan tindak pidana, tapi ini nyata terjadi dan akhirnya berakibat pada tindak pidana yang, tindak pidana korupsi yang akhirnya makin lama kelihatannya makin longgar untuk disegakkan. Nah, fenomena ini juga diwarnai dengan menurunnya corruption perception Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Tahun ini kita angkanya jeblok begitu, bahkan dari segi ranking jebloknya jauh banget, 102. Dan catatannya adalah ini adalah CPI terburuk sejak lahirnya KPK, karena memang KPK-nya sudah dimatikan. Nah, ketiga, jadi tadi catatan pertamanya soal demokrasi dan kedua ini soal korupsi, semuanya berkait dengan negara hukum. Dan yang ketiga, dan ini salah satu kata kunci juga dari buku Prof. Jimny yang menyangkut soal istilahnya di buku Prof. Jimny adalah konstitusi dan pembangunan hukum nasional. Nah, tapi saya ingin menyerotinya dalam konteks pembangunan dulu, gitu, karena ada fenomena juga yang sudah di protret oleh banyak akademisi dalam dan luar negeri mengenai yang disebut dengan New Developmentalism. Waktu zaman Orde Baru, berkata ini juga tesis S2 saya, berbicara soal Developmentalism di Indonesia. Masa Orde Baru yang kemudian dicoba dibongkar dengan reformasi konstitusi. Tapi ternyata sekarang ini kalau Eve Ward Baru dia bilang New Developmentalism. Tapi saya kira bukan hanya ia yang sudah menulis, tapi banyak sekali sekolah lainnya bahkan sudah jadi satu catatan democratic regression, salah satu catatan penting mengenai kondisi pada hari ini, yang intinya berbicara soal bagaimana pendekatan hukum dan pembangunan itu kembali muncul. pembelajaran hukum itu sedikit banyak sudah mengulas soal satu pendekatan yang sering jadi kerangka analisis juga hukum dan pembangunan. Bagaimana hukum akhirnya digunakan semata-mata sebagai alat untuk melancarkan pembangunan. Jadi soalnya sekarang kalau kita coba refleksikan bukan dalam konteks beranjak dari hukum kolonial, jadi bukan post-kolonial atau namanya state lagi tapi saya kira analisisnya akan lebih bisa dilihat sekarang dalam konteks bagaimana new developmentalism ini menguat lagi dalam konteks pembuatan dan penerjakan hukum. Nah jadi Ibu Bapak Prof. Jimli yang kita semua hormati dan sayangi saya kira kalau kita lihat kita refleksikan ini sudah hampir penghujung paparan saya. Kita coba refleksikan negara hukum saat ini dengan kerangka hukum atau kerangka pemikiran Prof. Jimli dalam buku ini. Saya kira kita melihat paling tidak ada empat catatan. Pertama kita masih punya banyak pekerjaan rumah jadi apa yang ditulis saya kira 10 tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu karena ini kumpulan pemikiran oleh Prof. Jimli masih sangat relevan karena ternyata banyak sekali masih pekerjaan rumah untuk penyelesaian pelanggaran HAM terlalu dan pemberantuan korupsi. Isu kecil-kecilnya saya tidak bahas di sini ya Ibu dan Bapak karena fokus kita pada buku ini dulu. Kalau bahas isu kecilnya masih banyak ada pembentukan soal pelanggaran HAM masalah lulu seperti apa dan lain sebagainya tapi kita refleksikan saja dengan kerangka pemikiran Prof. Jimli bahwa ternyata PR-nya masih banyak jadi apa yang ditulis oleh Prof. Jimli 10 tahun lebih yang lalu sayangnya ternyata masih banyak yang masih saja jadi pekerjaan rumah kita. Bahkan ada yang masih agak-agak mundur begitu ya kayak tadi KPK yang sudah di kerangkakan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi baik di bawah kepemimpinan Prof. Jimli maupun ketua-ketua Mahkamah Konstitusi yang lain ternyata sekarang terbongkar jadi kan ada regresi sebenarnya jadi PR-nya nambah sebenarnya kemudian dengan kacamata demokrasi dan negara hukum kita juga mesti berbicara soal aturan main demokrasi kita yang kayaknya juga kita tunggu nanti komentar dari Prof. Jimli mesti kita bongkar-bongkar lagi soal partai politik yang saya kira belum berhasil direformasi sistem pemilunya kita udah ganti-ganti rinciannya paling tidak ya walaupun secara kerangka besar masih sama tapi partai politiknya belum berhasil direnovasi tadi saya hampir bilang tapi saya kira ibaratnya suatu bangunan rumah partai politik ini yang belum berhasil direformasi kemudian juga tentu saja ada tantangan buat kita semua soal tadi ya state capture koratkin tadi penggunaan tidak hanya ternyata institusi negara tapi juga alat negara yang untuk kepentingan kekuasaan alat negara yang saya masuk di sini menurut definisi konstitusional ada dua sebenarnya yaitu kepolisian dan TNI ini juga jadi sesuatu yang harus kita perhatikan sama-sama nah terakhir bahasi sebagai penutup saya kira sekali lagi tekanan saya yang ingin saya garis bawahi adalah buku Prof Jimli ini memang membantu komunitas pembelajar HPN dan Hans seperti kita semua yang kumpul pada Sabtu siang ini untuk melihat negara hukum beyond definisi yang kaku tapi mengembalikan esensinya pada pembatasan kekuasaan dalam demokrasi jadi tidak bisa berhenti hukum itu ya hukum sendiri seperti analisisnya Kelson kalau dilihatnya secara kaku kan hukum untuk hukum itu sendiri tapi tidak bisa harus dilihat bagaimana demokrasi juga bergerak dalam melahirkan menegakkan hukum dan lain sebagainya dan utama sekali hak asasi manusia jadi buku ini juga mendorong kita untuk selalu melihat negara hukum dalam praktik bukan narasi dominan penguasa karena kalau narasi dominan penguasa ada seperti itu lagi hormati hukum itu promasi hukum karena negara kita adalah negara hukum nanti dulu negara hukumnya adil atau tidak itu pertanyaan institusnya jadi menggunakan keraka analis itu saya kira refleksi penting yang saya tawarkan kepada ibu bapak kawan-kawan sekalian supaya jadi PR bersama adalah pertama politik hukum proses legislasi yang masih diwarnai oleh penting saya kira harus ada dorongan untuk reformasi partai politik dan atramen pemilu dan kedua melanjutkan dan menuntaskan reformasi aparat penegak hukum catatannya banyak sekali kita tidak saya kira dalam diskusi lainnya bisa kita diskusikan tapi dengan menggunakan kerangka analisis negara hukum kita bisa bicara banyak juga soal reformasi aparat penegak hukum kemudian yang ketiga tapi juga tak kalah penting bahkan sangat penting soal penguatan dan konsolidasi masyarakat sipil termasuk para akademisi ya akademisi kan sebenarnya masyarakat sipil ibu bapak dan kawan-kawan cuma karena begitu banyak juga kita harus memberikan tak hanya kritik tapi juga masukkan seringkali hintitannya makin lama makin titis kadang-kadang blur juga ada kooptasi juga tapi sebenarnya kita masyarakat sipil sehingga kita perlu lebih banyak lagi diskusi semacam ini karena negara hukum esensinya juga merupakan tegangan antara negara dengan warganya nah jadi saya kira saya berhenti di situ dulu Mbak SMP saya kendaftikan forum kepada moderator dan saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Assalamualaikum Mbak Bapak Waalaikumsalam terima kasih Mbak Bibip jadi Ibu Bapak apa yang disampaikan oleh Mbak Bibip tadi di akhir dari penyampaian materinya beliau menyampaikan Mbak Bibip menyampaikan bahwa hukum Prof. Jim Lee ini adalah membantu komunitas pembelajar HTN dan HAN untuk melihat negara hukum melampaui definisi-definisi yang kaku saya kira memang saya sependapat dengan Mbak Bibip bahwa buku ini sangat lekat untuk kita bisa mengkontek ketatanegaraan di Indonesia saat ini kemudian Mbak Bibip juga menyampaikan buku ini mendorong kita untuk selalu melihat negara hukum dalam praktek bukan hanya sekedar narasi dominan dari para penguasa yang saat ini nah apa yang disampaikan Mbak Bibip ini Ibu Bapak sekalian itu juga ada di dalam buku Prof. Jim Lee beliau menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Undang-Undang Dasar Pasca Perubahan itu telah memberikan dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan bernegara yang demokratis hal ini tercermin dari adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 1 Ayat 3 prinsip dasar negara hukum yang demokratis diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan jaminan terhadap asasi manusia yang esensial dalam proses demokrasi pengaturan mekanisme pemilihan wakil rakyat dan jabatan-jabatan publik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta penataan lembaga-lembaga negara berdasarkan prinsip check and balances kemudian Prof. Jimli menyampaikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dasar konstitusional artinya law and book atau kita lihat dalam konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa baik penyelenggara negara maupun warga negara keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 ditentukan sistem tata aturan pelaksanaan yang dibuat semangat para penyelenggara negara dan kesadaran serta partisipasi dari seluruh segenap warga negara saya kira ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh seorang guru bangsa dan sebagai pemikir dan juga guru besar hukum tata negara dan menurut saya tadi juga disampaikan oleh Mbak Bibip seluruh komponen bangsa bahkan termasuk entitas asing pun itu juga bagaimana melihat praktek ketata negaraan di Indonesia saya kira saya sependapat dengan Mbak Bibip dan uraian dari Prof. Jimli yang ada di buku ini juga menginspirasi kita dan satu hal yang juga disampaikan oleh Prof. Jimli ini praktek hukum yang tadi disampaikan oleh Mbak Bibip itu juga menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi dan juga khususnya adalah fakultas hukum bagaimana negara hukum yang demokratis itu sungguh-sungguh dapat diwujudkan dalam sistem ketata negaraan Indonesia saya kira itu yang Mbak Bibip kerangka besar dari buku Prof. Jimli ini selanjutnya saya mengundang dulu untuk pembahas kedua silakan Bapak Dr. Muhammad Ali Safaat SHMH mohon gak Pak Ali Safaat ya Ibu terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb kehormatan bagi saya diundang untuk menjadi salah satu penanggap atau pembicara di acara webinar pagi hari ini dan karena itu saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prof. Jimli doa terbaik bagi Prof yang telah memberikan inspirasi yang telah ikut memberikan peran besar dalam perkembangan hukum khususnya hukum tata negara di Indonesia dan mudah-mudahan tetap dapat memberikan peran yang positif bagi bangsa dan negara Indonesia dan buku yang diberdah pada pagi hari ini adalah buku negara hukum yang demokratis saya sedikit membuat catatan begitu meskipun tampilannya tidak secantik punyanya Mbak Pipi share sleep belum tampil bu ya masih belum kelihatan buku ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Hesti diterbitkan pada tahun 2008 walaupun sebetulnya buku ini merupakan kumpulan tulisan yang dibuat oleh beliau di awal masa reformasi dan kemudian pada saat awal-awal menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi kumpulan tulisan itu artinya biasanya beliau pada saat memberikan ceramah ke daerah-daerah biasanya memberikan ceramahnya itu hari Jumat Sabtu Minggu begitu jadi karena itu pada masa beliau sidang MK ya selalu dipimpin oleh ketua MK gitu dan untuk proses perkara pengujian undang-undang pasti lengkap sembilan orang hakim karena melarang hakim untuk keluar dari Jakarta keluar dari gedung MK kalau tidak hari Jumat Sabtu Minggu dan untuk kepentingan mengembangkan pemahaman terhadap konstitusi di Indonesia diselenggarakan berbagai macam acara kepada masyarakat dan sebagainya yang itu pasti pelaksanaannya adalah di akhir pekan dan di setiap pidato pasti harus ada bahan tertulis yang dibawa oleh Prof. Jim Lee ada bahan yang bersifat baku walaupun dalam pidatonya biasanya kemudian pegangannya adalah makalah yang beliau buat tapi konteksnya sangat kemudian disampaikan berdasarkan pada kondisi pada saat itu dan lokasi di mana beliau menyampaikan tetapi pasti ada bahan yang tertulis dan selalu seperti yang beliau sampaikan tadi bahan tertulis itu tidak seperti naskah pidatonya pejabat yang apa isinya itu ya naskah pidato pidato yang kemudian dibacakan tetapi memang betul-betul berupa makalah yang disertai dengan bahan rujukan yang itu ternyata sangat membantu dan memang beliau menyatakan itu harus ada karena itu akan membantu melacak sumber asli sebagai bagian dari tradisi ilmiah jadi kalau Prof. Jimli tadi menyatakan itu kan untuk membiasakan ada keberlanjutan jadi ilmu itu harus selalu berkembang apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli saya baca sehingga saya dapat mengembangkan dan tidak mengulangi apa yang sebetulnya sudah dibahas dia menyampaikan tadi seperti itu tetapi menurut saya maksud lain dan guna yang lain itu adalah untuk dapat melacak kepada sumber asli sehingga banyak kajian banyak literatur yang katakanlah saya temukan awalnya adalah dari tulisan Prof. Jimli dengan cara melihat catatan kakinya kemudian mencarinya dari situ kemudian juga mencari catatan kakinya dan selanjutnya dan sangat produktif kalau tidak salah buku ini itu hampir bersamaan dengan terbitnya beberapa buku yang lain seperti Demokrasi Hukum Tata Negara dan Pembubaran Partai Politik Kebebasan Berserikat Demokrasi dan Pembubaran Partai Politik kemudian ada Konstitusi dan Konstitusionalisme ada Menuju Masyarakat Madani kemudian ada beberapa buku yang lain dan buku-buku itu lalu memberikan juga pendekatan yang baru terhadap studi hukum tata negara di Indonesia jadi Bibif tidak menyinggung ada pendekatan yang baru tidak hanya bersifat doktrinal normatif apalagi normatif dalam arti hanya menyampaikan isi dari undang-undang dasar dan undang-undang buku-buku lama hukum tata negara kan biasanya seperti itu kalau membahas misalnya soal kelembagaan negara pasti yang dibahas adalah norma di dalam undang-undang dasar kemudian norma di dalam undang-undang MD3 itu lalu menjadi berbeda karena pembahasannya diangkat dengan menggunakan berbagai macam pendekatan kasus konseptual bahkan pendekatan politik walaupun Prof. Jim Lee itu sering mengingatkan mahasiswanya untuk setia menjadi seorang juris bicara apa menurut hukum bukan apa yang menurut keinginan tetapi beliau juga membuka lebar pendekatan-pendekatan yang juga bersifat politis saya punya pengalaman karena beliau adalah promotor saya bersama co-promotornya itu adalah Prof. Maswadi Raouf jadi orang politik pada saat akhir naskah disertasi saya saya sampaikan kepada Prof. Maswadi Raouf beliau menyatakan apa namanya kalau Anda mahasiswa S3 ilmu politik Anda sudah lulus tapi kalau Anda ini kan mahasiswa S3 ilmu hukum saya pikir seharusnya yang ngomong seperti ini adalah Prof. Jimli bukan Prof. Maswadi Raouf jadi ya menurut saya itu memberikan satu sinyal bahwa ternyata pendekatan itu pendekatan politik dapat saja kemudian digunakan asalkan lalu bersifat objektif nah karya-karya di awal reformasi ya termasuk salah satunya adalah karya ini yang berjudul Menuju Negara Hukum yang Demokratis ini satu merupakan karya menurut saya karya utama dan paling berpengaruh di Indonesia yang menjelaskan latar belakang proses perubahan dari perubahan undang-undang dasar gitu jadi sebuah naskah apa akademik yang pada saat itu itu belum ada terbitan yang terbitan mahkamah konstitusi juga yang membuat risalah lengkap perubahan undang-undang dasar itu belum ada yang kemudian beliau juga yang menginisiasi agar itu dibentuk nah tapi sebelum itu ada maka buku ini menjadi buku yang menjelaskan secara sistematis latar belakang mengapa perubahan undang-undang itu harus dilakukan kelemahan-kelemahannya kemudian tujuannya kemudian lalu mengklasifikasi bahasanya bisa disebut sebagai politik hukum dari perubahan pertama itu apa perubahan kedua itu apa perubahan ketiga itu apa perubahan keempat itu apa juga seperti itu dan buku ini menurut saya juga hampir dapat diposisikan seperti penjelasan pada saat undang-undang dasar sebelum perubahan kalau kita bicara sejarah perubahan undang-undang dasar itu kan undang-undang dasar 1945 kan sesungguhnya penjelasannya itu kan dibuat oleh Mr. Supomo jadi sebetulnya kan setelah naskah itu ada nah buku ini dengan beberapa buku yang lain ada juga satu buku komentar atas undang-undang dasar 1945 itu seperti menempati penjelasan terhadap naskah undang-undang dasar 1945 pasca perubahan sebelum adanya risalah perubahan undang-undang dasar yang disusun oleh MK yang kemudian beberapa tahun kemudian baru disusun oleh MPR dan penjelasan tidak hanya lalu memberikan penjelasan latar belakangnya backgroundnya tetapi juga menjelaskan implikasi hukum dari norma yang ada di dalam undang-undang dasar misalnya sampai lalu beliau menurunkan ada prinsip pokok penyelenggaraan negara misalnya ini kan yang beliau tulis mulai dari prinsip ketuhanan cita negara hukum dan rule of law lalu paham kedaulatan rakyat dan demokrasi yang menurut saya dua hal utama ini yang selalu menjadi acuan dalam menjelaskan berbagai macam persoalan ketatanegaraan di Indonesia yaitu prinsip negara hukum dan demokrasi yang lalu menjadi konstitusional demokrasi atau apa namanya konstitusional restat dan sampai kemudian sudah disini misalnya terjabarkan soal prinsip persatuan dan keragaman yang mungkin baru saat ini kita mengalami problem besar itu mungkin kalau di tahun-tahun awal reformasi belum ada persoalan agenda besar tentang persatuan dan keragaman tapi ketika kita saat ini sudah banyak lalu menghadapi bagaimana di satu sisi mempertahankan keragaman tapi di sisi lain tetap dalam ikatan kesatuan bangsa demikian pula ada paham demokrasi ekonomi dan demokrasi pasar sosial yang selanjutnya beliau kembangkan lagi menjadi konsep konstitusi ekonomi dan ekonomi konstitusi kemudian ada cita masyarakat Madani yang itu kemudian dikembangkan lagi menjadi budaya konstitusi dan konstitusi kebudayaan saya kira itu merupakan bagian dari mengembangkan masyarakat Madani nah dalam buku ini kemudian juga di yang menurut saya menjadi salah satu fokus di perkembangan hukum rata negara di Indonesia adalah bagaimana mendampingkan konsep demokrasi dan demokrasi yang tadi yang itu juga lalu menurut saya menjadi salah satu yang memberikan legitimasi sangat kuat terhadap keberadaan mahkamah konstitusi sebagai simbol dari demokrasi karena di saat-saat awal pasti ada kekagetan kekagetan pertanyaan banyak pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin sembilan orang hakim konstitusi bisa membatalkan produk hukum yang dibuat oleh 550 saat itu anggota DPR yang dipilih oleh rakyat dan presiden yang juga dipilih oleh rakyat tapi itu kemudian dibangun argumentasi tanpa lalu harus menghilangkan konsep demokrasinya tetapi diseimbangkan dengan konsep demokrasinya yang sebetulnya secara ilmiah dalam hasanah perkembangan demokrasi dan judicial review mungkin sudah banyak di luar negeri tetapi kan kalau di Indonesia itu sama sekali hal yang baru yang harus diperkenalkan apalagi kemudian kepada para para politisi atau pelaku politik begitu yang terkaget-kaget dengan kekuasaan Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang sempat juga lalu melakukan serangan balik tetapi ketika Prof. Jimny sudah tidak berada di situ jadi melalui perubahan Undang-Undang MK yang banyak membatasi kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi nah dalam buku ini pula pertama kali lalu tidak secara normatif tetapi secara akademis beliau semacam mensistematisasi penataan kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar sehingga lalu mengenalkan konsep apa yang disebut sebagai konstitusional organ di Indonesia bagaimana pengaturannya secara hirarkis tetapi yang disampaikan konsepsi yang disampaikan tidak saja berdasarkan sisi normatif dalam arti pada saat itu pula beliau sudah menyatakan bahwa yang disebut sebagai organ negara itu memang ada organ yang dibentuk oleh konstitusi ada organ yang dibentuk oleh Undang-Undang tetapi tidak selamanya lalu organ yang dibentuk oleh konstitusi itu menjadi lebih penting atau menjadi lebih tinggi daripada organ yang dibentuk oleh Undang-Undang karena ada beberapa organ-organ tertentu yang dalam perkembangan ketatanegaraan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis itu memiliki sifat yang sangat penting secara konstitusional tanpa ada lembaga itu misalnya tentu upaya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi itu tidak akan mungkin bisa tercapai dalam tulisan itu beliau secara spesifik sebetulnya menjelaskan bahwa KPK itu tidak ada di dalam konstitusi TNI ada di dalam konstitusi Polri itu ada di dalam konstitusi tetapi kita lalu tidak bisa menyebutkan bahwa keberadaan KPK itu tidak lebih penting daripada keberadaan TNI dan Polri demikian pula dengan Komnasial nah lembaga-lembaga ini yang disebutkan sebagai lembaga-lembaga yang memiliki konstitusional importance yang dalam buku yang lain dalam buku Sengkita Kewenangan Lembaga Negara misalnya beliau juga membuka kemungkinan bahwa lembaga-lembaga kalau dalam konteks pasal 24C tentang Sengkita Kewenangan Lembaga Negara kemudian memunculkan istilah subjektum litis objektum litis yang subjektum litis itu kan berarti lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar selain itu kan berarti sebetulnya tidak memiliki legal standing tapi dalam pemikirannya ini bisa saja lalu dibuka terhadap lembaga-lembaga yang meskipun di dalam undang-undang dasar itu tidak disebutkan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar tapi dia menjalankan perang konstitusional importance yang itu secara hukum saya kira mewujud di dalam peraturan mahkamah konstitusi tentang SKLN dimana di poin akhirnya masih membuka peluang jadi tidak hanya yang secara rigid disebutkan nah ini ada yang gembira ada yang tidak terkait dengan klasifikasi Prof. Jimli ini salah satunya mungkin yang tidak gembira itu mungkin komisi yudisial karena Prof. Jimli secara tegas menyatakan bahwa komisi yudisial itu memang masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman karena dia bukan pelaku kekuasaan kehakiman maka dikategorikan sebagai supporting organ jadi bukan main organ dalam kelompok kekuasaan kehakiman nah dalam buku ini juga diuraikan secara jelas bahwa untuk menjalankan demokrasi itu ada dua macam yaitu representation in ideas yang dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat sipil dan ada representation in presence yang merupakan wilayah dari wakil rakyat yang itu sebetulnya merupakan wilayah dari partai politik yang ini mungkin mendapatkan apa satu perhatian yang mau saya angkat secara spesifik disini yang tadi juga Bibif sudah menyampaikan karena dalam satu tulisan beliau itu juga menurut saya menjadi ruang baru di hukum tata negara karena kalau dulu yang namanya studi partai politik itu ya punya ilmu politik kalau orang hukum tata negara membaca partai politik itu ya membacanya di pengantar ilmu politiknya Prof Miriam Budiarjo selain itu tidak ada dalam tulisan beliau sudah menyampaikan banyak konsepsi mulai dari fungsi partai politik secara teoritis mulai dari komunikasi sampai pengatur konflik jadi kalau pergantian kekuasaan negara itu mengalami konflik ya sebetulnya partai politik yang bermasalah kalau wakil rakyatnya itu kemudian tidak berkualitas ya sebetulnya partai politiknya yang itu bermasalah nah beliau juga menyatakan kritik di tulisan itu bahwa pelembagaan atau institusionalisasi partai politik ada beberapa ciri khas gitu nah yang paling agak disinggung secara menonjol itu adalah persoalan depersonalisation of the political parties dan beliau secara nyata menyatakan bahwa kondisi partai politik tidak hanya partai politik disebutkan disitu bahkan organisasi masyarakat di Indonesia pada saat itu masih kondisinya adalah personalisasi salah satu bentuknya itu adalah pada saat ada organisasi baik ormas maupun orpol yang kesulitan saat penggantian pemimpinan baik kesulitan itu tidak ada calon ataupun kemudian terjadi konflik nah berarti itu partai atau ormas itu masih sifatnya personalisasi dan itu ya sebetulnya masa yang lalu bukan organisasi masa modern begitu kalau tidak salah beliau dalam tulisan itu secara spesifik menyatakan ya kalau setiap mau bergantian kepemimpinan NU misalnya kemudian diikuti setelah itu ada organisasi tandingan berarti masih belum terlembagakan partai politik itu apalagi kalau misalnya ada organisasi bahkan organisasi partai politik yang tidak pernah melakukan proses pergantian kepemimpinan itu kan berarti kan lebih jauh lagi jadi ini yang menjadi persoalan dan secara nyata itu yang kita rasakan saat ini jadi seolah-olah kalau saya memandang kondisi atau setidaknya persepsi politisi saat ini partai politik itu bukan variabel penentu partai politik itu variabel yang dipengaruhi misalnya mengapa banyak anggota DPR atau aktor yang melakukan mohon maaf agak berisik yang melakukan tindak bidana korupsi kemudian yang lalu disalahkan kan sistemnya ya ini kan karena sistem proporsional daftar terbuka sehingga memang ada pertarungan bebas antara calon calon tidak hanya antar partai politik tetapi juga calon internal partai politik biayanya banyak gitu nah wajar saja kemudian itu dipandang sebagai investasi yang harus dikembalikan sama saja kemudian dengan misalnya pemilihan kepala daerah ya karena kan berbiaya mahal jadi seolah-olah lalu ada kewajaran jadi yang disebutkan sebagai akar persoalan itu adalah sistemnya sama saja misalnya dengan oligarki di partai politik kan begitu ya wajar saja karena kan sampai saat ini belum ada tokoh yang mampu menyatukan atau menghidupi partai politik itu ya pasti tokohnya yang muncul itu padahal mungkin saja tokoh muncul itu memang sengaja untuk mempertahankan kekuasaan di partai politik itu akan tidak tergantikan atau ya menggantinya adalah garis keturunan itu yang terjadi jadi seolah-olah partai politik ini adalah produk dari sistem ketika ada satu fenomena yang menyimpang dari prinsip negara hukum yang demokratis maka sistemnya yang harus diubah bukan partai politiknya padahal padahal selama masa reformasi saya kira kita sudah beberapa kali melakukan perubahan-perubahan itu dan kondisinya belum bahkan mungkin kondisinya mengalami kemunduran nah lalu menjadi pertanyaan bagi saya sebetulnya sejauh mana negara itu dapat mengatur partai politik ini sebetulnya juga menjadi sorotan dari tulisan Prof. Jim Lee yang di saat itu sudah menyampaikan oligarki sebelum kita banyak apa namanya kita banyak membaca tulisannya Jeffrey Winters jadi beliau sudah menggunakan istilah oligarki yang menurut beliau solusinya yang pertama itu adalah mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan itu menurut beliau yang kita bisa mengevaluasi kondisi saat ini sebetulnya demokratisasi dalam arti proses pengambilan keputusan internal di partai politik itu ada atau tidak gitu ya kalau yang saya dengar sih adanya sih Dewan Pembina sama Dewan Dewan-Dewan yang lain lah Dewa-Dewa yang lain itu yang memiliki apa namanya kewenangan yang sangat-sangat besar nah saya menjadi berpikir di undang-undang partai politik sejauh mana negara bisa masuk ke situ karena memang partai politik ini agak unik di satu sisi itu dia adalah ruang publik tetapi dia juga merupakan wujud dari kebebasan berserikat yang harus punya otonomi tersendiri di undang-undang partai politik itu yang baru bisa ditentukan secara dicitkan hanya strukturnya kemudian periodenya kemudian yang ketiga adalah soal adanya mahkamah partai walaupun dalam proses pelaksananya juga belum banyak berfungsi kemudian beliau disini juga mengintrodusir perlunya diperkenalkan sistem kode etika positif yang kalau dalam konteks sekarang sudah beliau angkat tidak hanya di lingkungan partai politik tetapi juga di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menurut saya sangat relevan karena banyak persoalan hukum yang muncul yang melibatkan partai politik yang dimulai dari persoalan etika dan sekarang belum ada mekanisme di internal partai politik kalau di mahkamah kehormatan kan lebih mempersoalkan tentang pemberhentian anggota tentang perpecahan kepengurusan dan sebagainya lalu yang ketiga beliau menyatakan bahwa ada mekanisme keterbukaan partai dimana warga masyarakat di luar partai dapat ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik yang secara konkret misalnya beliau sangat mengapresiasi ketika ada partai yang melakukan konvensi untuk 2024 kemarin partai apa Nasdem atau apa yang sudah membuka konvensi yang itu membuka partisipasi dari masyarakat lalu ada konsep lagi yang ditawarkan bahwa kepengurusan partai politik itu dibagi ke dalam tiga komponen ada yang memang menjadi kader wakil rakyat profesional menjadi anggota DPR atau DPRD ada komponen kader pejabat eksekutif yang memang itu dipilih tapi juga ada komponen pengelola profesional tiga komponen yang beliau tawarkan yang diupayakan semaksimal mungkin setia pada jalurnya walaupun tetap saja harus dibuka kemungkinan perpindahan jalur sehingga partai politik betul-betul lalu dapat menjalankan fungsi sebagai organisasi untuk pendidikan politik dan organisasi untuk seleksi kader politik yang akan ditawarkan ada karir politik yang sudah dibina oleh partai politik nah kondisi sekarang kan menjadi juga sangat liar yang dilakukan oleh partai politik kan membaca kader yang lain baik dalam pencalonan anggota DPR maupun pencalonan kepala daerah partai politik itu kan lalu kalau dalam konteks kepala daerah saat ini misalnya kecenderungannya kan memang melakukan survei tapi survei itu bukan terhadap kadernya siapa yang paling layak tetapi tokoh siapa yang memang paling besar potensinya untuk menang dengan harapan kemudian dapat mendapatkan keuntungan resources terhadap pejabat yang ada di dalam pemerintahan menjadi ini kan bentuknya menjadi kartel partai politik jadi karena itu tidak memungkinkan bukan mustahil partai itu lalu berlomba-lomba untuk memberikan dukungan terhadap seseorang walaupun orang itu miliknya partai yang lain asalkan dia memiliki potensi kemenangan yang sangat tinggi dan karena itu pula lalu kita menjumpai calon independen calon independen calon tunggal yang kemarin jumlahnya berapa itu 30 berapa itu saya ada datanya itu dan sepertinya 100% itu menang dan itu tidak masalah bagi partai politik kan gitu seolah-olah memang terlepas dari agenda atau kewajiban untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis nah ini semua menurut saya sangat relevan saat ini dan dan kemungkinan pengembangannya terhadap dari sisi akademis maupun dari sisi kebermanfaatan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dan saya yakin beliau tetap memiliki konsen ke sini dan akan mengembangkan pemikiran-pemikiran seperti itu saya mencukupkan sampai di sini Ibu Hesti pemaparan dari saya mudah-mudahan tidak terlalu panjang sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Dr. Ali Syafaat menyampaikan pokok pikiran kalau tadi Mbak Bibip itu dari Jakarta lebih bahasanya soft gitu ya tapi kalau Dr. Ali Syafaat karena dari Jawa Timur beliau lebih transparan bahkan menyampaikan apa kondisi saat ini kondisi partai politik saat ini liar ada kata-kata seperti itu baik Bapak Ibu di ruangan ini hadir sekarang ada 263 orang saya melihat ada nama-nama yang saya kenal ini ada Profesor Nimaatul Huda Assalamualaikum Prof Nikmah ada Prof Nikmah di ruangan ini kemudian juga ada Dr. Rahmat Muhajir Assalamualaikum Pak Rahmat Muhajir Waalaikumsalam Belum dokter Bu ada Pak Ali Pak Dekan Baik berikut ini saya juga melihat ada Dr. Iwan Satriawan dari Unmu Jogja Assalamualaikum ada juga ini Pak Dr. Wicipto ada Dr. Diani ada Dr. Lilis dari Trisakti dan saya kira banyak sekali ada 264 yang hadir dan sebagian besar tentu adalah apa namanya murid-murid dari Prof. Jimli Asidiki Bapak Ibu sebelum kita sampai ke Prof. Jimli mungkin saya mengundang dua atau tiga orang bisa memberikan tanggapan secara singkat tidak terlalu lama masing-masing adakah yang akan memberikan tanggapan singkat untuk buku Prof. Jimli mungkin sudah membaca dan menemukan hal-hal yang cukup bisa kita bahas ada Bapak Ibu Ibu Hesti kalau belum ada silakan Pak jadi saya mohon maaf tadi Ibu Hesti tidak sempat apa karena jadi saya saya setuju sekali Prof. Jimli sebenarnya saya ini inspirasi saya baca ini bukunya Prof. Jimli ini nanti belakangan tapi saya baca isinya ternyata kumpulan tulisan-tulisan Buleo di Kompas ketika saya menulis desertasi dan menjadi anggota Komisi Konstitusi MPF jadi intinya saya lihat sebenarnya dengan zaman sekarang itu bukunya Pak Jimli itu kira-kira yang bab tiga empatnya itu masalah hak asasi manusia dia coba-coba karena sering dia tulis itu ada fundamental rights dengan human rights ini saya lihat menarik itu cuma agak liar cuma sekarang saya lihat sudah tajam makanya berkembang itu satu fundamental hak dasar satu human rights tapi kalau dikaitkan dengan buku tulisannya Jimli belakang itu ada hak-hak constitutional rights dengan legalitas rights jadi saya lihat hak-hak dasar itu memang agak berbeda dengan hak asasi manusia apalagi dikaitkan dengan undang-undang IT jadi Pak Jimli itu sebenarnya meletakkan dasar itu kita untuk mengembangkan dia punya pikir itu fundamental rights dengan human rights sekarang kalau kita lihat di undang-undang IT undang-undang IT itu kan berbeda antara privasi dengan privat kalau privat privasi itu fundamental rights sedangkan kalau privat itu itu human rights itu Pak Ibn Alkasun ada di sini saya di Jogja diaktif kemudian kedua saya lihat bukunya Pak Jimli itu yang dikembangkan itu di samping human rights dengan konsertan layang yang yang saya apa yang saya ekagumi beliau itu dia menggunakan bukunya itu tulisan-tulisan lepasnya karena saya terus-terahan saya prokimi buku Bapak ini saya tidak dapat aslinya terpaksa fotokopi waktu di Jakarta itu di daerah depok gitu saya mau maaf karena waktu itu masih gaji-gaji pegawai sementara S3 jadi yang saya lihat itu ketajamannya beliau ini meletakkan dasar tentang fundamental saya dengan human rights kemudian yang kedua itu ini masalah apa namanya yang lebih ribut sekali itu angsa etika antara teori organ dengan teori lembaga jadi kalau kita lihat sekalian ada yang berkembang namanya organ negara dengan lembaga negara nah ini kan kalau selama ini Pak Jimny itu sering menulis disitu cuma saya tidak apa berpikir waktu itu nanti belakangan saya baca buku-bukunya yang terakhir masuk apa konsitusi naik green itu undang-undang dasar di hijau ekonomi itu saya lihat oh rupanya ketajaman beliau ini pengennya mau meletakkan bagaimana apa namanya hak-hak dasar itu juga diletakkan dengan etika dan moral itu jadi dia coba dia sambungkan kembali itu antara teori organ organ itu artinya masuknya kalau dia itu apa dia apa namanya fundamental right misalnya dalam tubuh manusia itu ada namanya organ organ tubuh manusia nah itu ada lima kalau lembaga itu tidak harus lima jadi saya lihat Pak Jim Lee itu ke lembaga organ negara itu ada bisa menjadi menjadi lembaga negara ada juga tidak misalnya saya lihat Pak Jim Lee mengatakan organ negara itu misalnya kalau kita baca bukunya tentang apa apa namanya pengadilan konstitusi dengan apa constitutional rights dengan legalitas lain itu kan beda saya lihat Pak Jim Lee itu nanti nanti belakangan itu karena terlalu banyak bukunya saya kurang lebih 63 saya belum sampai sampai 65 ada 3 tapi banyak mohon maaf ada 30-an mungkin bukunya itu saya copy karena waktu itu ya masalah apa kemampuan itu gambaran saya antara tiri organ dengan yang ketiga catatan saya dia coba-coba itu memang mungkin basicnya beliau dari namanya juga memang hukum itu menyatu dengan moral jadi dia memang ini memang kawin itu tidak bisa karena semakin semakin banyak semakin banyak aturan semakin tidak bermoral itu bangsa kan begitu jadi kalau di rumah tangga itu kalau sudah terlalu banyak aturan akhirnya penuh dengan aturan berarti di rumah tangga tidak bermoral hantar suami istri anak Pak Jim Lee saya lihat kemarin coba-coba dia kawinkan kembali ini dua prinsip ini sehingga betul-betul tercermin itu apa yang dimaksud dengan apa namanya moral itu yang dikembangkan itu ternyata dia pisahkan itu hanya dalam rangka keilmuan akademik saja tapi dalam praktik itu harus dikawinkan kembali ini apalagi sekitar sekarang dipertuntungkan sudah tidak ada etika orang cerdas orang bodoh dengan orang pintar sepertinya sama semua dan yang terakhir berkait dengan IT dengan Pempres 95 tahun 2018 dengan Pempres 59 Bila nggak salah itu sistem pemerintahan elektronis berbasis digital itu dimana disitu diatur tentang satu data Indonesia itu kan masuk ke apa namanya fundamental rights atau disebut dengan hak privasi di dalam undang-undang IT bukan hak privat kalau prika perdata kalau privasi itu memang dalam diri dalam etika itu jadi tidak boleh dipertuntungkan nah ini yang saya lihat di pemerintahan digital itu memang tentang jangan buat pengajar hukum tersenggara kalau kaitkan Pak Jim ini mudah-mudahan apapun keluar dari mulutnya Pak Jim itu adalah ilmu nah itu saya lihat kelebihannya Pro Jim itu apapun keluar dari mulutnya itu adalah ilmu kira-kira ini adalah kira-kira yang bagaimana Bu Esti cukup cukup terima kasih saya mau tadi tidak bisa membaca doa saya doakan untuk Pak Jim ya Allahumma ilman nafian murahkan rizkinya Pak Jim terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 sampai Merauke hadir semua Prof dan ini adalah memang keinginan Prof Jim supaya digaungkan atau diwacanakan ke berbagai pendidikan tinggi hukum saya kira itu ada lagi Kak Ibu Bapak yang ingin menyampaikan pokok pikiran kayaknya enggak pas ini kalau Prof Nikmah ini enggak menyampaikan sedikit ini ah Nikmah Nikmah iya kan Prof Jim iya kayaknya Prof Nikmah ini harus menyampaikan sedikit untuk ulasan buku ini nah ini dia Mangga Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatannya yang pertama ikut mendoakan mudah-mudahan Prof Jim Lee terus menginspirasi kami dan generasi yang akan datang dari bacaan buku-buku yang beliau tulis saya banyak berhutang budi dengan Prof Jim Lee terutama ketika menulis disertasi beberapa bukunya saya gunakan untuk menyusun dan ketika di persimpangan jalan saya bertanya ke Prof Jim Lee saya sebaiknya bagaimana ini kalau menurut Prof Jim Lee itu pemerintah pusat bisa membatalkan perdana dalam konteks NKRI menurut Prof Bagir tidak bisa karena Undang-Undang Dasar sudah diubah pasal 24A mengatakan peraturan di bawah Undang-Undang itu diujinya di MA Prof Jim Lee kemudian mengatakan jadilah dirimu sendiri tanya-tanya terus nanti gak jadi-jadi malah jadi saya masih ingat setiap ketemu beliau selalu juga ditanya bukumu kamu sekarang mulai siapa lagi berapa bukumu kamu masih kalah dengan saya saya bilang guru itu selalu menginspirasi jadi pasti lebih banyak daripada muridnya dan saya berterima kasih sekali selalu didorong oleh Prof Jim Lee dan doa Prof Jim Lee kemudian 2016 saya bisa memperoleh guru besar saya nah ini Bu SD mudah-mudahan segera Mbak Bibip juga segera selesai dan semuanya harus mengambil teladan dari Prof Jim Lee yang luar biasa ini jadi terima kasih Bu SD Prof Jim Lee mudah-mudahan saya terus terus menginspirasi kita dan mimpinya untuk membuat maktama etik mudah-mudahan bisa segera terrealisir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Maturnun Prof Nikmah Ya Ibu Pak saya kira masih banyak para senior dan teman-teman yang ada di ruangan ini yang pasti bisa memberikan kontribusi pemikiran sudah membaca bukunya Prof Jim Lee tapi karena saya kira waktu juga kalau terlalu lama juga menjadi nanti malah bias apa yang akan kita bahas lebih baik langsung saja kita ke Prof Jim Lee untuk bisa mendapatkan apa ini ya enlightenment itu ya bagi kita semuanya terkait dengan buku ini Prof karena tadi belum ada ini Prof yang membahas terkait dengan kondisi pandemi COVID selama satu tahun ini terkait dengan praktek negara hukum yang demokratis nah saya kira Prof Jim Lee bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran apa yang ada dalam buku dan fenomena yang ada yang sekarang dan juga mungkin juga nanggapi Prof ada rumor ini mau jadi Menteri Pendidikan ini saya kira baik saya serahkan ke Prof Jim Lee maaf gak Prof Jim Lee baik terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dan juga dimulainya seri diskusi buku ini saya senang supaya ide-ide pemikiran itu kan di-share ya kalau hanya mengharapkan di buku tradisi baca buku kita rendah jadi budaya baca kita di Asia Tenggara ini paling rendah walaupun penduduknya paling besar nah jadi itu problem serius kita ke depan nah tapi kita tidak boleh lelah untuk menulis gara-gara orang tidak baca kita tidak menulis lagi jangan begitu nah cuma sambil dibantu dengan ini menggunakan berbagai platform baru supaya buku-buku yang kita terbitkan itu didiskusikan seperti yang dilakukan sekarang ini jadi saya senang sekali dan apa yang sudah dibahas mulai dari Perry Amsari tadi kemudian Bipit kemudian Pak Dekan Alhamdulillah Dekan Dekan Unibraw ini hafal karena dia ikut saya di MK sejak awal dan bahkan juga sama-sama menulis beberapa buku antara lain mengenai Hans Kelsen dan buku Hans Kelsen itu saya bahas ulang dan rekonstruksi kembali ide-idenya dalam buku yang terakhir rekonstruksi mengenai hirarki norma hukum yang terbit tahun lalu saya berharap mudah-mudahan saudara-saudara ikut membantu menyebarluaskan atau ikut meneliti ulang atau melanjutkan apa yang sudah dipikirkan oleh para senior supaya ada kesinambungan misalnya banyak sekali yang sudah dibicarakan mengenai misalnya fungsi hukum benar tadi salah satu kelemahan selama ini hukum itu jadi alat hanya jadi alat kalau hukum hanya diperalat itu namanya rule by law bukan rule of law kalau rule of law hukum itu sendiri yang memimpin the rule of law not of man itulah sebetulnya doktrin dan juga jargon dari konsep negara hukum the rule of law not of man pemerintahan itu oleh aturan bukan oleh orang orang itu hanya rule model nah ini kan bulan ramadhan kita saling mengingatkan aja dalam islam juga begitu dalam islam itu tidak boleh ada ketaatan sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah jadi yang tertinggi itu adalah aturan walaupun atasan kita memerintah kepada kita tapi dalam maksiat tidak boleh diikuti dan setiap kali orang baca quran kita disuruh doa atau kita membaca quran kita juga berdoa Allahum marham nabir quran waja'al hulana imaman ya Allah jadikanlah al quran sebagai imam jadi imam itu ada dua pengertiannya imam sholat kemudian imam sistem nilai jadi imam itu sistem aturan orang atasan kita itu hanya rule model nabi muhammad itu adalah uswatu nihasana itulah prinsip the rule of law not of man tapi kalau the rule by law itu adalah pemerintahan yang kekuasaan menggunakan hukum sebagai alatnya nah itulah maka hukum dilihat sebagai sekedar instrumen sebagai alat dari cita-cita narasi dominan para penguasa ya itu tadi yang kalimatnya BPP itu tepat sekali nah jadi teori-teori itu harus kita baca dengan baik misalnya ada teori yang melihat fungsi hukum sebagai alat sebagai sarana pembangunan itulah ada hukum sebagai sarana perekayasaan sosial ada hukum sebagai sarana pengandalian sosial sosial control sosial engineering proskopon ya memberi pembenaran terhadap aliran diplementalis tapi kan ada juga hukum sebagai sarana pembebasan liberating tools of liberation tools of emancipation social emancipation jadi sebagai sarana untuk emancipasi sosial nah ini harus dilihat secara lebih kompleks lebih luas sehingga kita tidak terjebat hanya dari satu sudut pandang nah tapi lebih dari itu hukum itu harus ya dia bungkus dari rohnya rohnya itu iyalah keadilan hukum dan keadilan itu itu jangan dipisah maka kita menegakkan keadilan menegakkan hukum bukan sekedar menegakkan peraturan tapi menegakkan rohnya itu keadilan itu satu ya kedua yang saya ingin komentari soal tren tren kemunduran demokrasi dan negara hukum sekarang ini sedang melanda seluruh dunia apalagi di tengah realitas pandemi lebih ini seluruh dunia termasuk di kita gak usah gak usah ditolak gak usah dalam rangka anti pemerintah atau mendukung pemerintah tidak ini kan kita harus menjelaskan fakta-fakta nyata saja jadi seperti tadi dibilang kita harus menjelaskan apa yang ada dalam hukum bukan apa yang seharusnya ada dalam hukum nah tentu kita juga harus membuka diri dengan inovasi baru inovasi pemikiran inovasi kebijakan untuk masa depan tentang yang nomor satu misalnya tren dunia democratic regress nah itu sudah sering sekali saya bicarakan saya ceramahkan dalam diskusi di mana-mana di 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 diundang ke Tokyo kita bicara mengenai democratic regress banyak sekali faktanya paling kurang ada lima seluruh dunia ini termasuk misalnya kemajuan China tanpa demokrasi itu melemahkan ide demokrasi enggak perlu demokrasi orang bisa maju kok tanpa demokrasi ada lagi konflik kepentingan politik dan bisnis itu melanda di mana-mana apalagi sesudah Donald Trump terpilih wah tambah kacau hubungan politik dan ekonomi itu di mana-mana melanda konflik kepentingannya karena dalam sejarah Amerika tujuh presiden yang punya latar belakang bisnis itu bisnisnya biasa-biasa saja kayak misalnya pedagang atau punya Jimmy Carter punya kebon kacang tapi Donald Trump ini dia adalah konglomerat global nah tiba-tiba jadi presiden ternyata undang-undang larangan konflik kepentingan yang ada dan berlaku di Amerika di mana seorang pejabat kalau mau punya bisnis silahkan tapi sahamnya diserahkan kepala interest management untuk dikelola secara independen atau pengusaha mau jadi masuk politik silahkan tapi kalau sudah dapat jabatan publik dia harus lepas kegiatan bisnisnya termasuk sahamnya nah undang-undang itu ternyata tidak berlaku untuk presiden karena presiden sudah diatur di konstitusi maka selama 4 tahun pemerintahan Donald Trump itu menyebabkan gelombang konflik kepentingan politik dan bisnis melanda seluruh dunia bukan cuma di Amerika nah itu gelombang yang regres kedua regres ketiga itu rasialisme islamifobia dimana-mana rasialisme itu muncul human rights pun dilibas dalam statement dimana-mana untuk memberi pembenaran pada sikap anti kepada golongan-golongan rasis ras tertentu baik di Eropa di Amerika sama nah ini ketiga nah adalah yang keempat ialah itu menyatunya itu semua yang namanya makanya saya rumuskan di buku saya tahun 2014 yang diterbitkan oleh LP3IS boleh saudara baca itu social constitution ide konstitusi sosial begitu juga di konstitusi keadilan sosial yang kompas sesudah konstitusi ekonomi itu saya gambarkan perlunya ada apa namanya kriteria-kriteria baru yang diterapkan untuk membangun demokrasi pasca modern ini gak bisa lagi kita menggunakan kriteria-kriteria misalnya antara lain saya jelaskan mengenai keharuskan kita membangun pengertian tentang new check and balances and new quadru politika dulu ada trias politika Montesky 1748 50 tahun sebelum revolusi Perancis dia menulis Le Spirit Law disitu dia memperkenalkan trias politika tapi ini kan sudah abad ke-18 sudah tua sekali sekarang semua orang berpikirnya trias politika Montesky saja sekarang ini sudah berubah trias politika itu sekarang sudah menjadi quadru politika ada tambahan satu media sebagai the fourth state of democracy tapi the fourth state of democracy yang namanya media saya rumuskan di dalam buku 2014 konstitusi sosial itu ada dua jadi media itu bukan nomor empat dari eksekutif legislatif yudikatif tapi nomor empat dari state civil society market and the media empat nah sedangkan eksekutif legislatif yudikatif itu ditambah satu cabang campuran maka saya bagi dua struktur internal dan struktur eksternal quadru politika dalam arti makro quadru politika dalam arti mikro nah yang mikro eksekutif legislatif yudikatif dan cabang campuran kayak komisi-komisi negara yang campur aduk fungsinya sedangkan yang eksternal quadru politika makro itu state civil society market and the media empat-empatnya tidak boleh konflik kepentingan empat ini empat yang mikro tidak boleh konflik kepentingan harus dipisah diatur secara konstitusional nah itu saya terangkan di buku konstitusi sosial bahkan tadi Bipip secara khusus bicara mengenai kekuatan civil society benar sekali saya terangkan di buku itu beda antara perkembangan Eropa dan Indonesia negara barat CSU itu lahir dari negara tapi di Indonesia organisasi negara lahir dari swasta dari masyarakat dari CSU jadi kita ini punya masyarakat madani yang kuat lalu punya organisasi-organisasi civil society baru kita merdeka membuat negara coba Syarikat Dagang Islam 05 Muhammadiyah tahun berapa kemudian NU Ormas Budi Utomo itu lahir jauh sebelum Indonesia berdiri nanti sesudah Indonesia merdeka barulah kita membuat organisasi negara dan banyak sekolah banyak perguruan tinggi banyak rumah sakit bahkan pejabat-pejabat swasta dinegerikan sekolah swasta dinegerikan sampai sekarang sampai sekarang daerah-daerah pemotoran yang baru sekolah yang dinegerikan perguruan tinggi swasta dinegerikan artinya etatisasi terjadi negara memanfaatkan struktur luar negara struktur civil society menjadi dikooptasi menjadi bagian dari struktur negara itu terjadi di Indonesia sebaliknya di Eropa enggak CSU itu lahir dari negara negara kayak di Jerman lama-lama bikin partai sesudah bikin partai karena liberalisasi demokratisasi bikin partai lalu partai bikin organisasi sayap maka jadilah LSM semua CSU NGO di Jerman itu berasal dari partai begitu juga di berbagian negara Eropa yang lain karena memang pada awalnya dalam sistem kerajaan ormas itu haram enggak boleh di Saudi sampai sekarang enggak ada ormas satu-satunya ormas itu rabita alam islami yang sekiannya diangkat oleh raja jadi enggak boleh ada ormas nah jadi negara-negara Eropa dan kita barat dan Indonesia itu beda maka kekuatan civil society di Indonesia itu modal awal jangan dibiarkan terus-menerus dia terkooptasi dan jangan dibiarkan terus-menerus dia menggandul ke struktur negara lihat Muhammadiyah negara ini bubar Muhammadiyah itu jalan terus itu contohnya jadi saudara-saudara itulah yang saya gagas mengenai memperkenalkan konsep social constitution konstitusi sosial nah yang lain saudara-saudara tadi soal lembaga negara benar sekali lembaga negara itu harus direkonstruksi pengertiannya ini kalau orang hukum kan orang tata negara bicaranya kelembagaan pertama lembaga negara itu saya perluas malah sekarang bukan hanya lembaga negara dalam huruf kecil tapi negara dengan huruf besar negara dengan huruf besar itu wadah dari bangsa jadi bangsa lu apa strukturnya itu negara dengan huruf besar nah dalam bangsa itu ada bisnis ada civil society ada CSO semuanya adalah pelaku pembangunan bangsa gitu jadi yang membangun itu bukan hanya pemerintah bukan hanya negara dalam berarti sempit tapi pihak swasta juga pihak masyarakat juga nah ini kita namai negara dengan huruf besar nah sekarang hukum tata negara selama ini hanya berputat di struktur negara dalam arti sempit negara dalam arti huruf kecil yaitu executive legislative yudikatif bagaimana the quality of social institution or mas bagaimana the quality of apa namanya economic institutions seperti PT kooperasi itu siapa yang ngurus hukum dagang hukum ekonomi membahas mengenai trade rules of trade aturan perdagangan tapi soal modernisasi kelembagaan itu urusan siapa harusnya negara juga karena itu bagian dari negara dalam arti luas ini satu kedua dalam organisasi negara itu MK pernah membuat putusan bersejarah ialah KADIN KADIN digugat supaya boleh cuma satu KADIN itu boleh banyak di negara Indonesia ini dibutuhkan beberapa KADIN maka kami putuskan KADIN adalah lembaga negara dalam arti luas karena negara membentuk KADIN itu hanya boleh satu ialah namanya dengan undang-undang tentang KADIN perusahaan boleh banyak tapi KADIN hanya boleh satu di negara lain di negara-negara federal ada setiap negara bagian tapi di negara NKRI hanya boleh satu maka dia dibentuk dengan undang-undang anggaran dasar KADIN itu berbentuk PP maka kami rumuskan dia bukan ormas yang tunduk pada prinsip freedom of association dia adalah lembaga yang dikehendaki oleh negara untuk hanya satu maka dia termasuk kategori lembaga negara dalam arti luas gitu loh walaupun dia cara kerjanya swasta cari duit sendiri pegawai sendiri jadi kita perlu luas pengertiannya itu maka yang kedua kita juga mengembangkan pengertian mengenai lembaga negara yang berbeda dengan lembaga publik pejabat negara adalah pejabat publik tapi pejabat publik belum tentu pejabat negara misal propice itu diundang-undang diakui dia boleh menggunakan kop surat pakai kop surat Garuda Pancasila dan bahkan notaris disebut adalah amtenar dalam bahasa Belanda itu kan bahasa lain dari public officer atau public official jadi mereka itu juga pejabat publik walaupun bukan pejabat negara nah gitu loh dia pejabat publik walaupun bukan pejabat negara nah itu sebabnya akuntan ada dua macam akuntan pemerintah itu BPK tapi kalau akuntan yang swasta disebutnya akuntan publik sepanjang statusnya publik itu sebenarnya kepentingan negara yang mengaturnya dengan undang-undang memberi status kepadanya sebagai pejabat publik gitu loh pejabat negara juga dalam arti luas dia bukan pejabat swasta dan dia diikat oleh kode etik oleh aturan undang-undang dan sebagainya maka lembaga itu harus diperluas sehingga objek kajian ahli tata negara harus luas termasuk kelembagaan ekonomi sosial itu ahli tata negara negara dalam arti luas gitu loh jabatan-jabatan profesi-profesi itu diadakan oleh negara untuk kepentingan umum maka itu juga harus jadi bahan kajian akademik para ahli tata negara sebab ahli bidang hukum yang lain itu rules yang menjadi objek kajian utamanya hukum perdata hukum pidana hukum bisnis rules of the game-nya bukan institusinya nah jadi saya bahkan menggambarkan di buku saya kalau kita bicara orhan orhan negara nah baca buku Hans Kelsen Hans Kelsen itu menggambarkan orhan negara itu dua syaratnya law menjalankan law creating function atau dan law applying function jadi fungsi menciptakan norma hukum fungsi menjalankan menerapkan norma hukum itu adalah orhan negara juga misal dia saya suka bedakan orang kakak beradik satu rumah satu pergi ke TPS menggunakan hak pilih untuk pemilihan umum satu pergi ke pantai untuk mancing yang mancing itu itu adalah kegiatan pribadi privat tapi yang pergi ke TPS dalam rangka menjalankan ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar ini adalah subjek orhan negara kata Hans Kelsen jadi orhan negara dalam pengertian yang paling luas ya ini ialah law applying function subjek subjek yang menjalankan menerapkan undang-undang negara itu adalah orhan negara juga dalam arti luas nah jadi saudara jadi teori-teori tentang lembaga negara ini harus direkonstruksi ulang ya maka di buku-buku saya itu saya gambarkan demikian tentu nanti bicara pejabat negara pejabat negara bagaimana masa ketua DPRD bukan pejabat negara tapi bupati pejabat negara nah itu anggota DPRD itu bukan pejabat negara hakim baru sejak reformasi diakui sebagai pejabat negara dulu enggak ya kan nah yang pejabat negara hanya hakim agung tapi alhamdulillah sekarang saya ikut bantu juga dulu bertemu dengan menpan ada hakim-hakim muda demo saya bantu pertemukan dengan menpan akhirnya muncullah di PP yang baru pejabat negara eksplisit disebut untuk para hakim sebagai pelaksanaan undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang sesudah reformasi nah jadi hakim sekarang sudah pejabat negara tapi anggota DPRD belum sampai sekarang belum coba ketua DPRD kabupaten provinsi ya itu tidak sebanding dengan bupati dan wakil bupati yang undang-undang eksplisit menyebutnya pejabat negara nah kenapa ini kan urusan tata negara ini urusan administrasi negara karena per definisi paling luas itu tadi seperti yang digambarkan oleh Hans Kelsen tapi paling sempit adalah pejabat negara yaitu pejabat yang oleh PT disebut eksplisit sebagai pejabat negara begitu juga lembaga negara lembaga negara adalah lembaga yang eksplisit disebut oleh undang-undang dan PT sebagai lembaga negara di luar itu bukan lembaga negara sebab begitu disebut lembaga negara orangnya itu pejabat negara nah jadi ini karena soal anggaran kan harus dibiayai semua maka ada definisi lembaga negara dalam arti luas definisi lembaga negara dalam arti sempit definisi pejabat negara dalam arti paling luas dan juga paling sempit tetapi para ahli tata negara harus jadikan ini objek kajian jadi jangan titik koma terus yang dipelajari dan didiskusikan saya kira saya kira itu saja dan yang terakhir soal nomokrasi dan demokrasi jadi di buku saya ini sudah saya bahas tentang nomokrasi tapi saya lupa mungkin tidak dijelaskan di sini ini untuk memberi alasan historis dan filosofis mengenai sistem itika di zaman sekarang saya akan mengusulkan supaya kita jangan hanya rule of law tapi rule of ethics sama pentingnya constitutional law dan constitutional ethics sama pentingnya ya kan nah itu ada akar sejarahnya di bukunya Plato nomoi buku Plato itu nomoi itu terjemahan letterlocknya itu norma tapi tidak satu pun ya atau susah barangkali belum saya ketemu terjemahan dalam bahasa Inggris dalam bahasa Perancis dalam bahasa Cerman semuanya menggunakan terjemahan buku Plato itu diterjemahkan the loss yaitu hukum jadi norma yang nomoi itu diterjemahkan hukum artinya tidak termasuk di dalamnya norma etika hanya norma hukum saja etika itu dijauhkan dari pengertian tentang hukum nah apa sebab kalau dibaca baik-baik bukunya nomoi itu isinya itu campur aduk ada dialuh-dialuh dengan tokoh-tokoh sama dengan buku Republik ada delapan atau berapa berapa tokoh yang berdialuh disitu yang Plato menuliskannya dia sendiri tidak ada disitu tapi dia yang menuliskannya dialuh antara Socrates termasuk dengan anaknya sendiri dengan kakaknya dan sebagainya nah jadi isi dari buku nomoi itu campur aduk ada nilai-nilai etika nilai-nilai hukum ada disitu ya kan jadi sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan nomoi itu the norm bukan the law tapi semua karya-karya terjemahan sesudah abad 15-16 menerjemahkannya the law why karena sesudah separation of power sesudah adanya sekularism sesudah munculnya pemisahan separation between church and state negara dan gereja dipisah nah itu mempengaruhi cara berpikir filosof termasuk filosofi ekonomi politik dan hukum apalagi sesudah munculnya agustikum positifisme logik dari agustikum semua yang berbau non-hukum itu harus dijauhkan dari pengertian tentang hukum puncaknya adalah pure theory of law Hans Kelsen penggagas berdirinya MK pertama di Austria tahun 19-19-19-20 pure theory of law itu memisahkan sama sekali hukum itu tidak boleh campur aduk dengan etika agama bahkan dengan fakta sosial politik ekonomi pun tidak boleh pure theory of law nah akibatnya saudara-saudara hukum itu memang direduksikan maknanya sangat sempit dan dijauhkan maka itulah nomokrasi itu sebetulnya yang tadinya norma menjadi sekedar hukum nah sekarang pada abad ke-20 muncul gelombang baru nah itulah yang saya ceritakan di dalam buku saya mengenai perkembangan etika melalui 5 tahapan perkembangan sehingga menghasilkan sistem peradilan etik untuk masa depan jadi semua negara sekarang ini sudah memperlakukan sistem kode etik untuk Anda ketahui tahun 96 saya diundang oleh Menpan ketika itu kita mendiskusikan soal etika pemerintahan mau menyusun undang-undang tentang etika pemerintahan untuk diketahui semua guru-guru besar yang diundang di situ apalagi yang non-muslim protes tidak bisa etika tidak bisa diatur-atur dengan undang-undang karena ini masalah privat gitu hanya saya saja didukung oleh Rias Rasid waktu itu waktu Faisal Tamin tapi akhirnya masuk kota itu ide tapi tahun tahun 96 97 coba lihat tuh PBB membuat rekomendasi di General Assembly supaya semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etik per public offices dan mulai 97 Amerika Serikat termasuk Australia itu sudah punya undang-undang undang-undang tentang etika pemerintah kita sudah mendiskusinya setahun sebelumnya semua ketinggalan zaman jadi sekarang ini semua negara sudah punya undang-undang kode etik undang-undang tentang etika public office dan sebagainya dan yang namanya kode-kode etik di seluruh negara bagian di Amerika itu 50 negara bagian 42 sudah mendirikan permanent etik commission tinggal 8 yang tidak permanen tapi sudah ada semua lembaga negara punya kode etik ini sudah jadi praktek baru maka sistem nomokrasi di masa depan harus dibangkitkan kembali di dalamnya bukan hanya rule of the law but also rule of ethics itu sebab saya menghidupkan ide tentang constitutional law and constitutional ethics jadi undang-undang dasar itu bukan hanya hukum tertinggi tapi juga etika tertinggi supreme source of the law and supreme source of ethics nah ini bukan cuma saya sendiri Kate Whittington 2005 menulis artikel judulnya on the need for a theory of constitutional ethics nah itu dia menulis artikel di jurnal ya tentang pentingnya mengembangkan teori constitutional ethics etika konstitusi tapi dia baru jurnal saya sudah jadi buku dan sudah kita praktekkan sejak di MK dan sebegitu saya jadi ketua Dewan Kehormatan KPU 2009 nah itu sudah saya praktekkan ya kan saya sidang saya bikin sidang terbuka dan kemudian dikritik di kompas dikritik di timpu mentang-mentang mantan ketua MK sidang Dewan Kehormatan KPU kok dibikin terbuka begitu ini kan bukannya mahkamah konstitusi saya diemin aja orang belum belum tahu biarin aja sampai insap sendiri nah atas dasar keberhasilan di DKKP itulah kemudian oleh undang-undang 2012 ditingkatkan menjadi DKPP nah maka Indonesia itu negara pertama yang membangun sistem peradilan etik nah sekarang istilah peradilan etik sudah diterima di undang-undang MD3 tadinya badan kehormatan DPR sekarang namanya sudah berubah by law ya mahkamah kehormatan DPR MKD yang menyidangkan masih lucu-lucu tidak apa-apa tapi sebagai istilah itu sudah dipakai istilah mahkamah artinya itu pengadilan pengadilan etik nah jadi saudara-saudara itu saja mudah-mudahan dari buku ini nanti kita lanjutkan membahas buku-buku yang lain dan termasuk juga tadi soal digital governance mohon maaf jangan sampai lupa kita itu juga dapat pujian dari mana-mana gitu loh ya untuk diketahui aja untuk mengingatkan tidak selalu kita harus merujuk pada orang lain di luar orang lain sekali-sekali belajar juga dari kita misalnya saya pernah diundang ke Melbourne satu-satunya orang asing bicara di tengah ini yang mengorganisir tim linsek semua hakim ketua high court ketua family court semua hadir saya sendiri orang luar saya sengaja diminta membahas mengenai electronic management pertanyaannya kenapa MK kan menyidangkan masalah domestik undang-undang tentang kelistrikan undang-undang tentang apa kok harus mengundang ahli dari PBB dari New York dari Australia dari Inggris dan disidangkan telekonferens itu untuk apa saya disuruh menerang karena alasannya kan hakim di lingkungan common law itu itu agak konserpatif gak mau mengikuti perkembangan sebab masyarakat harus mengimbak mengikuti perkembangan pikiran hakim judge mid law kan begitu tapi dia mengikuti perkembangan di luar agak konserpatif jadi saya dipakai oleh teman-teman itu terutama tim linsir dan kawan-kawan untuk manas-manasin itu satu yang kedua saya diundang lagi ke Bangladesh dibiayai oleh UNDP Kongres Hakim se-Banglades jadi dalam rangka ulang tahun saya diminta kasih kuliah umum oh rame sekali itu juga tentang modernisasi modern judicial management jadi kita itu termasuk di 2006 saya ke Ankara ceramah juga mengenai perkembangan konstitusional demokrasi di berbagai negara terutama di Indonesia kasus Indonesia jadi saudara-saudara kita tidak boleh ketinggalan ya kita harus baca buku-buku dari luar banyak sekali tapi buku-buku yang berkembang di dalam negeri kita sendiri di antara sesama kita marilah saling membaca barangkali ada yang bisa kita teruskan belum tentu pikiran orang dari luar itu lebih baik dari yang kita punya kadang-kadang mereka itu banyak kekurangannya karena pusat perhatiannya kan bukan hanya ke kita jadi saya rasa marilah kita teruskan kajian buku ini supaya menambah pencerahan kehidupan kebangsaan kita dan juga menambah apa kecerdasan peradaban bangsa kita di masa depan terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu SD dan kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak Ibu saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Jim Lee tidak perlu kita rangkum karena semuanya mengandung muatan filosofi yang sangat dalam dan perlu kita kaji lebih dalam lagi pemikiran-pemikiran beliau dan perlu kayaknya kita wajanakan seperti pemikiran beliau tentang the new world political kemudian kita juga perlu membahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau teori Hans Kelsen yang kemudian perlu disempurnakan atau perlu dibahas lagi banyak hal saya kira Ibu Bapak yang bisa kita bahas dari pemikiran-pemikiran Prof. Jim Lee saya tidak bisa memberikan ruang lagi kepada Ibu Bapak mohon maaf dengan segala hormat karena waktu yang harus kita akhiri kegiatan siang hari ini tapi saya tadi mendengar pembahasan Mbak Bibip kemudian Pak Ali Syafaat Prof. Jim Lee dan juga Pak Talib itu juga muaranya tentang bahwa membangun negara hukum yang demokratis tidak boleh dilepaskan dari hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia karena itu menjadi satu kesatuan tidak boleh membangun negara hukum demokratis tetapi kemudian mengabekan aspek tentang jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia nah di ruangan ini ada dokter asasi manusia ada dokter Herlambang boleh ya Prof saya minta dokter L. Herlambang sedikit karena tadi kita bicara demokrasi nomokrasi kemudian bicara tentang teori-teori Prof. Jim Lee tadi saya undang Mas Herlambang sedikit ini karena isu hak asasi manusia juga penting di dalam membangun negara hukum yang demokratis tapi jangan lama-lama ya silahkan Mas Herlambang ya baik terima kasih pertama saya sampaikan ke Jim Lee yang membagi pengetahuannya yang luar biasa di kesempatan pada pagi hari ini dan juga memberi kesempatan bicara nah dari efektif hak asasi manusia kaitannya dengan negara hukum itu kan memang sudah disebut oleh hampir semua narasumber itu sangat berkaitan tapi problem kita adalah pemaknaan mas mas Herlambang videonya videonya gak on kah oh bentar ini ada saya bingung pengaturnya dan suaranya juga agak pecah oh iya malah malah hilang oh enggak yang yang asli karena saya pakai kaos mohon maaf jadi poin saya begini ini soal pemaknaan pemaknaan yang saya kira memang sekarang ketika kita bicara soal negara hukum itu agak apa namanya mengalami proses-proses manipulasi yang sangat sistematik tidak terkecuali ketika memperbincangkan pilar-pilarnya termasuk disitu hak asasi manusia misalnya ketika bicara hak asasi manusia kita mengenali bahwa memang betul secara konstitusi mengadaptasi hak asasi manusia secara lebih lengkap tetapi dalam praktek dua dekade terakhir hak asasi manusia bukan konsumsi orang pro-demokrasi tapi hak asasi manusia juga menjadi narasi dominan para pelaku pelanggar HAM jadi mereka yang bekerja mengeksklusi hak-hak rakyat termasuk menyingkirkan apa namanya hak relasi misalnya masyarakat adat dengan sumber daya alam atau akses keberlanjutan ekologis itu semakin masif nah pertanyaannya mengapa hak asasi manusia dalam konteks negara hukum yang demikian itu bisa dengan mudah dimanipulasi nah caratan saya pertama memang perbincangan soal negara hukum dan hak asasi manusia itu mengenali relasi kuasa relasi kuasa menjelaskan bagaimana peran-peran aktor-aktor yang bekerja itu mendayakunakan narasi yang justru melemahkan karena secara paradigmatik mereka lebih memilih mana yang menjadi penting mana yang tidak menjadi penting itu sebabnya mengenali negara hukum kita itu mengenali selected human rights yang kedua kita tahu bahwa perubahan institusi di dalam organ ketatanegaraan itu memang terjadi kita punya komisi informasi publik misalnya punya ombudsman republik indonesia kita punya sejumlah peradilan-peradilan baru tetapi cara pandang ini kalau tidak hati-hati kita masuk perangkap pada apa yang disebut neoinstitusionalisme yang di dalam hak asasi manusia dia sebenarnya posisinya bisa menyingkirkan secara lebih sistematik dan lebih tidak terlihat dan itu bisa kita saksikan bagaimana kasus novel Baswedan kasus almarhum Cak Munir walaupun sudah menang di persidangan komisi informasi atau diputuskan ada maladministrasi di ombudsman republik Indonesia tapi kan faktanya tidak bisa membuka apa-apa nah itu maksud saya jadi yang kedua rupanya kita masuk perangkap neoinstitusionalisme yang ketiga lahirnya undang-undang omnibus law masuknya undang-undang minerba yang juga bicara soal cipta kerja itu seakan-akan menarasikan peduli terhadap worker rights ya telebra rights seolah-olah mempedulikan pelindungan hak asasi manusia tapi hak asasi manusia yang diusung dalam konteks ini yang saya sebut otokratik legalism meminjam istilahnya korales sebenarnya hak asasi manusia yang sedang dipasarkan ke republik ini ini adalah market friendly human rights paradigm paradigma hak asasi manusia berbasis pada pasar sejauh itu tidak bertentangan dengan pasar atau menopang kebutuhan pasar bebas maka hak asasi manusia diizinkan untuk berkembang kalau itu bertentangan maka dia dimatikan saya kira itu caratan saya tiga hal untuk menandai ibaratnya caratan kaki dari para presentasi yang luar biasa dari narasumber makasih baik maternoon dokter herlamban saya kira melengkapi bahwa pokok bahasan pagi hari ini adalah menuju negara hukum yang demokratis Prof. Jim Lee tadi mengingatkan bahwa hukum itu tidak bisa dipisahkan dari keadilan bahkan Prof. Jim Lee mengatakan konstitusi itu memuat tentang rule of law dan juga rule of ethic nah kemudian Mbak Bibib juga menyampaikan bagaimana konsep itu harus dipraktekkan dan ternyata praktek saat ini adalah justru Prof. Jim Lee mengatakan ada constitutional regression atau dan sebagainya nah Mas Helambang ini menguatkan lagi bahwa ternyata praktek tentang asasi manusia itu ternyata juga terjadi di Indonesia saya kira itu Ibu Bapak bahasan kita pada pagi hari ini semoga kita tidak bosan dengan ide-ide pencerahan dengan metode seperti ini karena inilah salah satu cara kita untuk tetap bisa menggali berbagai informasi dari tokoh-tokoh para negarawan yang bisa kita ambil hikmah dalam perbincangan-perbincangan ilmiah yang kita lakukan di kegiatan ini saya kira itu sebelum saya mengakhiri kegiatan pagi hari ini sekali lagi ini adalah ide bersama antara Jim Lee School of Law and Government dan juga dari Constitutional and Administrative Law Society di mana kaos ini mengusung ide tidak boleh ada konflik of interest yang kemudian tadi berkaitan dengan teori yang kemudian dikembangkan oleh Prof. Jim Lee saya kira ide-ide ini akan sangat bernas dan minggu depan Ibu Bapak kami juga mohon hadir kita akan membahas tentang bukunya Prof. Jim Lee tentang uji formal dalam sistem negara hukum yang akan hadir adalah Dr. Iwan Satriawan dan Prof. Susi dari Universitas Pajajaran kita akan menghadirkan seluruh narasumber dari berbagai perguruan tinggi dan kita akan hadir di ruangan Zoom ini untuk selalu silaturahim secara akademis saya kira itu akhir dari perbincangan kita pagi sampai siang hari ini dua jam sehingga kita tidak perlu berlama-lama ini cukup untuk menambah 2 jam setengah udah lewat 2 jam setengah baik sekali lagi terima kasih Prof. Jim Lee selamat ulang tahun juga terima kasih Dr. Ali Syafaat dan juga Mas Erambang Dr. Ferri Amsari dan semuanya Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan mungkin catatan saya Prof disini ada Dr. Dia Prof beliau adalah staf Bapak Ibu Penas saya kira ada Bu Diani saya kira ide ini bisa diambil untuk Bapak Ibu Penas juga ikut pergiatan ini saya undang Dr. Diani Bu Diani apakah ide ini bisa disupport oleh Bapak Ibu Penas untuk saya lihat tadi ada Dr. Diani ada Pak Dr. Wicipto Nanti saya sampaikan Bu Makasih Pak Ibu Cipto Tadi sama-sama hadir tapi sekarang lagi ada sholat mungkin oke terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ibu jadi kita akan ada agenda foto bersama dipersilakan untuk rekan-rekan semuanya bisa mengaktifkan kamera videonya Prof Jini mohon izin untuk kita bisa foto bersama jadi dipersilakan Bapak dan Ibu kita bisa menghidupkan videonya nanti dihitungan ketiga akan saya ambil gambar begitu oke baik dipersilakan oke ini sudah hadir oke dihitungan ketiga Bapak dan Ibu satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga sekali lagi dua tiga oke baik terima kasih Bapak dan Ibu ada shower juga ya shower siangdian iya Prof iya selamat ulang umur selamat ulang umur Prof Jim Jim Lee Salam dari Pak Dekat sehat salam ya semuanya baik Prof baik Prof sehat selalu baik terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih Bapak Ibu Direktur terima kasih terima kasih Bapak Ibu Bu Lakshmi terima kasih dalam perjalanan lihat oke baik Bapak dan Ibu terima kasih atas kehadirannya di dalam webinar series pertama yang kita membahas tentang menuju negara hukum yang demokratis selanjutnya masih akan ada series-series berikutnya dan Bapak Ibu kita bisa lihat kembali cuplikan dari webinar ini di websitenya jimbiskursby.com terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya akhir kata wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besti sehat Prof Nikmah amin berhasil sehat alhamdulillah oke saya izin leave dipersilakan oke baik Bapak dan Ibu mohon untuk apa saya end meeting sampai bertemu kembali kita di minggu depan webinar yang kedua begitu terima kasih selamat siang selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh